Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi dengan channelnya teknisi kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman tentang cara memasang kapasitor starting dan kapasitor running pada freezer ini sudah saya siapkan teman-teman ya kapasitor starting 32 mikro farad kapasitor running 5 mikro farad PTC relay KT3 dan overload ini termostat teman-teman termostat untuk freezer anggap saja untuk freezer ya dan ini kabel-kabel tempat menempatkan kapasitor dan operlustra PTC relay lalu bagaimana cara memasangnya memasang kapasitor ini teman-teman ya asalkan pada kapasitor ini tidak ada tanda min plus nya teman-teman pasang dimanapun tidak masalah ya asal tidak ada tanda min plus nya sekarang kita pasang kapasitor 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 starting 32 mikro farad ya kita pasang kabel biru letakkan disini lalu kabel merah jalur kapasitor running teman-teman starting teman-teman ya yang ini kabel untuk kapasitor running 5 mikro farad pasang kabel biru satunya kabel warna pink lalu bagaimana menghubungkan kabel kapasitor ini ke overload dan ptc relay jadi teman-teman ya kapasitor ini baik kapasitor starting maupun kapasitor running penempatannya pada ptc relay ini ptc relay kabel biru ini kabel biru ini teman-teman ya kabel masah dari listrik sama dengan kabel biru ini teman-teman ya ini biru ini sama ini satu jalur kita pasang disini lalu kabel merah kabel merah ini dari kapasitor starting kita pasang disini selanjutnya kabel warna pink ini kabel yang dari kapasitor untuk running dipasang disini selesai pemasangan kabel ptc relay selesai kabel yang satu ini yang hitam ini adalah untuk kabel overload jadi jalur kabel warna hitam ini tidak ada hubungannya dengan kabel semua kabel ini dia berdiri sendiri dia kabel hitam ini adalah kabel listrik 220 volt tapi sebelum ke overload kabel ini harus melalui termostat dulu jadi kalau termostat dimatikan maka arus pada overload ini terputus teman-teman kalau termostat dinyalakan atau dihidupkan maka arus pada overload akan ada jadi saya rasa sudah cukup jelas teman-teman penjelasan saya ini tentang pemasangan kapasitor starting dan kapasitor running fungsi kapasitor starting ini teman-teman adalah untuk membantu kompresor di saat starting atau membantu kompresor di saat mau menyala sedangkan kapasitor running membantu agar kompresor setelah menyala kompresor tidak bekerja terlalu berat teman-teman kalau sudah seperti ini sudah terangkai seperti ini ini tinggal dicolokkan saja teman-teman pada freezer saya kira itu saja teman-teman penjelasan dari saya sekiranya ada yang kurang silakan teman-teman bertanya di kolom komentar insyaallah akan saya jawab terima kasih teman-teman assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi terima kasih terima kasih